Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang kita ketahui bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat nabi yang juga sekaligus khalifah kedua Menggantikan khalifah pertama yang telah wapah terlebih dahulu Yaitu Sayyidina Abu Bakar Asyiddiq radiyallahu anhu Umar bin Khattab merupakan orang yang cukup disegani di kalangan kaum Qurayus Berasal dari Bani Adi yang cukup terpandang Ia mendapatkan julukan singa padang pasir karena kekuatan dan keberaniannya Di balik kekuatan dan keberaniannya Saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab adalah sosok sederhana yang sangat merakyat Sebuah kisah tentang khalifah Umar bin Khattab Menubus dosa dengan uang sebesar 25 dinar pada seorang nenek tua Seperti apa kelanjutannya? Berikut kisah selengkapnya Sayyidina Umar yang bergelar Al-Faruq artinya pembeda yang benar dan yang salah Ia adalah pemimpin yang tak ingin rakyatnya menderita Ia senantiasa menginginkan rakyatnya tentram dan makmur Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang tegas dan adil Dalam berbagai kisahnya, Umar bin Khattab dengan sikap adil dan bijaksana Dalam upaya mensejahterakan rakyatnya Bahkan Umar bin Khattab sendiri Sering terjun secara langsung dengan berkeliling negeri untuk mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya Tanpa mengumbar bahwa dia adalah seorang khalifah Seperti biasa, Sayyidina Umar akan berjalan-jalan Dan meninjau sekitar kawasan melihat keadaan rakyatnya Untuk mengetahui sendiri akan penderitaan mereka Al-kisah Umar bin Khattab yang bertemu dengan seorang nenek pengemis tua Di tempat terpencil di negerinya Sayyidina Umar pun pergi ke rumah nenek tua tersebut dengan menyamar sebagai orang biasa Sudah menjadi kebiasaan, khalifah Umar menyamar menjadi orang awam Karena beliau ingin melihat sendiri akan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya Dan ingin mendapat maklumat atau pandangan rakyat terhadapnya Kala itu ia sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju Madinah Umar bin Khattab melihat nenek pengemis tua yang tengah beristirahat di gubuk yang sudah reut Umar bin Khattab mendekati nenek itu Tanpa membuka identitasnya sebagai khalifah Setelah memberi salam dan dipersilahkan masuk Sayyidina Umar pun langsung bertanya kepada nenek tua tersebut Adakah nenek mendengar apa-apa berita tentang Umar? Tanya Umar bin Khattab Setelah itu nenek itu pun langsung menjawab Kabarnya Umar baru saja pulang dari Syiriyah dengan selamat Umar bin Khattab kembali bertanya Bagaimana pendapat nenek tentang khalifah kita itu? Jawaban dari sang nenek sontak membuat Sayyidina Umar terkejut Aku berharap Allah tidak membalasnya dengan kebaikan Jawab si nenek tua itu Mengapa begitu? Tanya Umar bin Khattab dengan penasaran Ia adalah seorang pemimpin yang sangat jauh dari rakyatnya Semenjak menjadi khalifah Dia belum pernah menjenguk pondokku ini Apalagi memberi uang Jawab nenek tua itu Tanpa mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Umar bin Khattab Orang yang sedang ia bicarakan Umar bin Khattab kembali melontarkan pertanyaan Bagaimana mungkin dia dapat mengetahui keadaan nenek Sedangkan tempat ini jauh dan terpencil Wanita pengemis tua itu pun mengeluh dan berkata Subhanallah Tidak mungkin seorang khalifah tidak mengetahui akan keadaan rakyatnya Walau dimanapun mereka berada Jawaban tersebut membuat Sayyidina Umar tersentak dalam hati Perlahan Sayyidina Umar menitikkan air mata Karena menyesal Lalu berkata dalam hatinya Celakalah aku Karena semua orang dan nenek ini pun mengetahui perihal diriku Sayyidina Umar pun bertanya kembali Wahai nenek Kata Umar bin Khattab Berapakah engkau hendak menjual kezaliman Umar terhadap nenek Saya kasihan kalau khalifah Umar bin Khattab nanti akan masuk neraka Itu pun kalau nenek mau menjualnya Nenek pengemis tua itu pun tampak bingung dan berkata Janganlah engkau bergurau dengan aku yang sudah tua ini Sayyidina Umar pun menjawab Saya tidak bergurau Wahai nenek tua Saya sungguh-sungguh Berapakah nenek akan menjualnya Saya akan menebus dosanya Maukah nenek menerima uang sebesar 25 dinar Sebagai harga kezalimannya dari khalifah Umar terhadap nenek Sambil menyerahkan uang tersebut kepada wanita pengemis tua itu Nenek pengemis tua itu pun menerima uang yang diberikan Umar bin Khattab Terima kasih nak Baik benar budimu Kata nenek tua itu Tak lama setelahnya Ali bin Abi Talib bersama Abdullah bin Masbud Berjalan menuju tempat Sayyidina Umar dan nenek pengemis tua itu berada Melihat sang khalifah ada di sana Ali dan Abdullah menuju ke tempat Sayyidina Umar berada Sembari memberi salam Dan membuat pengemis tua itu sontak terkejut dan panik Dengan perasaan takut dan gemetar Wanita pengemis tua itu berkata Masya Allah Celakalah aku Dan ampunilah nenek atas kelancangan nenek tadi Ya amirul mu'minin Aku telah memakai khalifah Umar bin Khattab Yang ternyata adalah tuan sendiri Dengan halus Umar berkata Tidak apa-apa nek Semoga Allah merahmatimu Umar bin Khattab kemudian menyobek sebagian bajunya Dan menuliskan sesuatu Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini Umar bin Khattab Telah menebus dosa atas kezalimannya terhadap seorang nenek tua Yang merasa dirinya dizalimi oleh Umar bin Khattab Semenjak menjadi khalifah Sehingga ditegusnya dosa itu dengan uang sebesar 25 dinar Dengan ini Jika perempuan itu mendakwa Umar bin Khattab Di hari masyar kelak Maka Umar bin Khattab sudah bebas dan tidak bersangkut paut lagi Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Syairina Ali Dan disaksikan oleh Abdullah Lalu baju tersebut diserahkan kepada Abdullah sambil berkata Simpanlah baju ini Dan jika aku mati kelak Masukkan ke dalam kain kapanku Untuk dibawa menghadap Allah SWT Kisah tersebut mengajarkan kepada kita Betapa menjadi pemimpin adalah sebuah amanah yang besar Menjadi pemimpin bukanlah masalah tahta, kekuasaan dan uang Melainkan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya Tidak heran jika masa kemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang hanya sekitar 10 tahun Yaitu pada tahun 13 sampai dengan 23 Hijriah Atau bertepatan dengan 634 sampai dengan 644 Masih Telah berhasil membawa dakwah dan kebesaran Islam Hingga ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab Semoga kisah Umar bin Khattab ini Dapat memberikan pelajaran kepada kita Untuk belajar berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita Entah sebagai pemimpin maupun sebagai sesama muslim Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wallahu al-mawfiq wal-had ila sabila rashaad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh